Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube channel saya Bastian Hendra nah kali ini aku akan memberikan tip dan trik bagaimana tentang kecantikan juga aku akan memberikan tip dan trik bagaimana merias pengantin pakem maupun modifikasi oh iya, jangan lupa ya di subscribe, kemudian di beri like, serta beri komen boleh di share ke teman-teman kalian yang lain kemudian jangan sampai lupa tekan tombol notifikasinya yuk kita tonton kali ini aku akan memberikan tutorial makeup pengantin dodot Surakarta bagaimana? yuk kita ikutin caranya pertama pakai cover make foundation yang warnanya kekuningan mengaplikasikan foundation dan bedak pada wajah dan badan pasangkan foundation yang rata ke seluruh wajah juga badan agar terlihat sama antara wajah, leher, dan badan hati-hati untuk di daerah bawah mata hidung karena jangan terlalu tebal pasangkan tipis saja pada wajah ini dan pada badan juga jadi foundationnya itu tipis tidak tebal kemudian warnanya juga harus matte tidak mengglowing atau mencolok setelah itu kita pasangkan bedak tabur warna kekuningan dari rivera kita aplikasikan bedak daerah kita aplikasikan bedak tabur pada wajah dan badan seluruhnya agar terlihat matte jangan yang glowing nah kita pasangkan juga aplikasikan juga pada daerah kuping daerah leher daerah dada sampai belakang leher dan lengan serta jari-jarinya juga agar warnanya sama jadi jangan sampai terjadi belang terhadap penganten kita ini kemudian kita rapikan dengan face brush kita sikat yang rapih nah kalau kita sudah sikat ini kita lihat apakah sudah rata tidak ada yang tebal dan tipis lagi jadi harus kita perhatikan benar-benar ya seluruh sampai tangan-tangan lengan-lengan jari-jari semua kita sikat yang rapih jangan terjadi belang belentong atau tebal tipis bedaknya jangan sampai terjadi tebal tipis nah kalau sudah rata seperti ini kita lakukan pemakaian mascara untuk alis untuk alis kita aplikasikan pemakaian mascaranya cari mascara yang sudah kering ya jangan mascara yang masih utuh kemudian kita pasangkan eyeliner pada mata pemakaian eyeliner pada mata agar tampak mata lebih tajam pasang eyeliner di bawah dan juga pasang eyeliner di atas pas di pertumbuhan rambut tapi jangan dibuat wings ya biasa saja kemudian aplikasikan eyeshadow warna coklat dari kontur ines pada mata agar mata terlihat lebih hidup diaplikasikan kontur coklat agar terlihat lebih matte tidak mencolok oleh karena itu harus pakai kontur kalau pakai eyeshadow kebanyakan kan hasilnya mengkilat supaya tidak mengkilat makanya kita pakai kontur setelah itu pakaikan lipstick warna nude dari Natcha Beauty mengaplikasikan lipstick warna nude agar tidak tampak seperti pemakai memakai lipstick maskara untuk merapikan alis dan bulu mata di sini bulu mata diberikan maskara agar matanya terlihat lebih hidup atau lebih tajam maskara bagian atas saja ya jangan bagian bawah juga berikan maskara pada perambut di atas saja kemudian pakai face contour untuk membentuk hidung dengan cara menggunakan jari saja rapikan kembali kemudian aplikasikan kontur sebagai blush on warna nude kecoklatan kita aplikasikan warna nude kecoklatan agar terlihat wajah pengantin menjadi segar nah kalau suka inilah dia hasilnya terima kasih selamat mencoba nah itulah tadi video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton dan jangan lupa diberi like dan subscribe agar youtube channel saya lebih berkembang lagi sehingga saya dapat membuat video-video yang lainnya jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar bila ada video yang baru Anda dapat mengetahuinya sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh